Ya jemaah, bicara kunut subuh ini ada khilaf diantara para ulama. Al-imam syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib sahab. Sedangkan Al-imam Ahmad tidak. Al-imam Abu Hanifa juga tidak. Bagaimana sikap kita yang kita beranggapan tidak kunut? Ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka Anda melihat, dan ini pendapat banyak ulama juga, ketika imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Mungkin sebagian berpendapat, enggak, kan ini tidak sesuai dengan sunnah. Cuma memang ada hadith-hadith yang dijadikan patokan. Jadi khilaf masalah kunut ini sejak zaman dulu. Sehingga kalau Anda melihat, imam syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat kunut ini wajib. Maka, Wallahu'alam, Anda lebih condong kepada pendapat yang mengatakan, imam diikuti. Dalam perkara ini, imamnya diikuti. Karena dia melakukan itu berdasarkan sebuah dalil yang dia anggap sahih, kemudian dia mengamalkan. Walaupun ada usad mungkin yang mengatakan, enggak perlu mengikutin. Wallahu'alam. Selamat menikmati.